Satgas Penanganan COVID-19, Kepupaten Bangka Selatan menggelar rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas di Kepupaten Bangka Selatan di Ruang Rapat Gunung Nama, Kantor Pemkap Bangka Selatan. Dalam rakor tersebut, Kepala Puskesmas diminta untuk membuat skema percepatan vaksin di wilayah kerja masing-masing agar target vaksin sebesar 80% hingga akhir tahun ini dapat terwujud. Kejari Bangka Selatan, Mayasari yang juga menjabat sebagai Wakil Satgas COVID-19 Bangka Selatan mengatakan, pihaknya bersama TNI, Polri, dan BIN akan terus mendukung Pemkap Bangka Selatan dalam mempercepat capaian target vaksinasi tersebut. Target vaksinasi hingga akhir tahun ini katanya sebesar 75% di mana saat ini target vaksinasi Bangka Selatan sudah mencapai di atas 70%. Karena memang beberapa problem di lapangan di mana capaian untuk target vaksinasi ini masih belum tercapai, kita ingin bisa lebih vaksinasi di 2 minggu ke depan sampai dengan akhir tahun ini. Dan beberapa persoalan HDP di lapangan tadi sudah terpetakan, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat dan kita bisa masuk bersama. Dan setepatnya kita bisa mencapai. Beberapa rupanya ternyata memang di daerah wasser ini punya problem khusus sinyal yang belum maksimal. Kemudian tadi ada sebutnya tentang dia juga, lalu tentang mungkin inputannya yang belum maksimal, dan setelah terakhir juga ada masalah istri. Tapi sepertinya itu bukan problem berdasar, jadi tinggal mengejar komitmen sama-sama, terpadu. Oleh karena itu, ia meminta agar Kepala Puskesmas dapat menindaklanjuti hasil rakor tersebut dengan baik. Diri Tubuh Ali Bangka Selatan, Eko Sirtintur Hashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.